Sari kata oleh SDI Media Makamah Rayuan membuat satu kenyataan yang saya percaya seluruh rakyat Malaysia Pastinya akan bersetuju dengan kenyataan dan juga pandangan beliau Supaya bukan masa yang sesuai hari ini untuk memasukkan akta hasutan ataupun sosma Seperti mana yang kita lihat fitnah semakin berleluasa Akta hasutan dengan menggunakan isu bangsa dan agama semakin menebal Jadi pada pandangan saya juga saya bersetuju dengan kenyataan daripada bekas Hakim Makamah Rayuan ini Untuk tidak memangsukkan pada ketika ini akta hasutan ataupun sosma ini Jadi mari kita ikuti apakah sebenar kenyataan penuh daripada mantan ataupun bekas Hakim Makamah Rayuan ini Sahabat-sahabat semua sekarang katanya bukan masa yang sesuai untuk mansu ya Akta sosma ataupun akta hasutan Jadi mari kita dengar intipati kenyataan beliau ya berkaitan dengan perkara ini Jadi bekas speaker Dewan Rakyat Muhammad Arief Muhammad Yusuf berkata Sekarang bukan masanya yang sesuai untuk memberi tumpuan kepada pemansuhan akta kesalahan keselamatan Yaitu langkah-langkah khas 2012 atau sosma dan akta hasutan Bercap pada masjid syarahan Parlimen Siri 3.0 Membina sembilan negara melalui pembaharuan di bangunan Parlimen di Kuala Lumpur Malam tadi Muhammad Arief menggesah kerajaan supaya lebih menumpukan usaha Memperkukukan ekonomi negara dan infrastruktur sedia ada Menekankan perlunya kestabilan politik dalam negara Bekas Hakim Makamah Rayuan itu berkata Malaysia kini berdepan Dengan isu polarisasi khususnya membabitkan kaum dan juga agama Justru katanya akta sebegitu perlu dikekalkan bagi memastikan wujud kestabilan politik di negara kita Ya tambahin lagi saya pernah mendesak pemansuhan akta hasutan ini Tetapi perkembangan terkini menyedarkan saya bahwa sekarang bukan masa yang sesuai untuk dimasukkan Jika anda mahukan kestabilan anda perlu menekan sepenuhnya kebebasan tertentu katanya Bagaimanapun Muhammad Arief turut menekankan bahwa langkah berhati-hati juga harus sentiasa dilaksanakan Bagi memastikan hak asasi manusia dan maruah manusia pihak yang ditahan mengikut sosman dan akta hasutan terpelihara Ketika disoal oleh hadirin mengenai pendiriannya Muhammad Arief berkata dia tidak menentang pemansuhan atau pembaharuan akta berkenaan Cuma katanya berpendapat negara belum bersedia untuk tindakan sedemikian diambil Jadi sebaliknya Muhammad Arief menekankan perubahan itu dibuat secara perlahan-lahan Bukannya serta-merta tanpa melalui pindaan mengikut kesesuaian keadaan Katanya lagi pada akhirnya kita perlu berubah Tetapi jangan masukkan keseluruhan akta yang ada Ya tanpa menggantikan dengan sesuatu yang lain Hal itu kerana kita perlu ada kestabilan politik Mengekalkan majoriti 2 per 3 di parlimen bukanlah mudah Kita tak boleh nak berdepan dengan orang yang mengamuk dan bercakap macam-macam Malah ketika kita sedang bercakap ini Ada hal-hal yang sedang diperkatakan Sangat membimbangkan katanya Jadi mesti ada undang-undang untuk menghalang semua ini Ya apabila negara mula stabil Barulah sesuai untuk kita komited memansuhkan akta tersebut katanya Mengulas menangani keperluan reformasi negara Muhammad Arief menjelaskan Persoalannya sama Ya utama ialah ditanyakan Ialah apa yang ingin dicapai oleh negara kita Malaysia Hanya selepas itu katanya Sesuatu pembaharuan Boleh dilaksanakan dengan berkesan Jadi patutnya kita sibukkan dengan tugas Mempertingkatkan kebebasan dan hak asasi kita Atau sebaliknya Patutnya kita mengutamakan reformasi ekonomi Tambahnya lagi Oh satu kenyataan yang begitu padat Dengan persoalan Dengan satu penekanan Yang mana berkaitan dengan keutamaan Yang harus dilakukan oleh pihak pentadbir Ataupun kerajaan hari ini Adakah yang menumpukan untuk Membangunkan negara kita dalam ekonomi Yang kita lihat ya semakin Terkebelakang sejak kebelakangan ini Karena kegagalan kerajaan sebelum-sebelum ini Kegagalan mengawal inflasi Kegagalan mengawal nilai matawang Ya sehingga nilai matawang kita jatuh Pada taraf yang lebih terendah Dibandingkan Sejak 20 tahun yang lalu Sahabat-sahabat semua Hari ini kalau kita lihat Negara kita berada di ambang yang membimbangkan Ya apabila Ya apabila Dengan kebebasan bersuara ini Digunapakai Dengan salah guna Ya menggunakan social media Menggunakan sentimen 3R Bangsa dan agama Malah pemimpin itu sendiri Sebagai menteri besar Ya tidak dapat Membezakan Ya untuk Untuk Mana yang harus boleh dikatakan atau tidak Sehingga sanggup ya untuk Membuat Ataupun memperlekekan Sultan Raja-raja Maupun yang dipertuan agung Dan yang paling teruk lagi Sahabat semua Isu penunggangan Menggunakan agama Kononnya Islam terancam Kononnya Melayu terancam Kononnya DAP akan memerintah negara kita Sekiranya mereka menang Pada PRN ini Sahabat-sahabat semua Tapi selepas 8 bulan Datu Sri Anwar menjadi kerajaan Adakah semua itu berlaku? Kononnya Kalau Datu Sri Anwar juga Menjadi Perdana Menteri Isu LGBT akan menjadi lebih berluluasa Masalah komunis akan lebih Menguasai negara kita Sahabat semua Adakah semua itu berlaku? Adakah Sepertimana yang dituduh Difitnah Ya oleh Pentaksub Daripada Parti Parti PAS ini Sahabat semua Berlaku seperti yang mereka Tuduh Fitnah Sahabat semua Semua itu tidak berlaku Jadi inilah Ya membuatkan saya Berpandangan Setuju ya Dengan bekas Hakim Mahkamah Rayaan ini Muhammad Harif ini Untuk Ya buat masa ini Ya akta hasutan Ataupun Sosmai ini Tidak dimasukkan Malah kalau ia Mau diperbaiki Diperbaharui Ya diperbaguskan Mungkin itu Langkah terbaik Daripada dimasukkan Karena untuk mengekang Dan untuk Kita adakan Untuk kekalkan Kestabilan politik Ya perkara ini Harus ada Jika tidak Kita boleh nampak Begitu berluluasanya Fitnah demi fitnah Pemimpin atasan Menfitnah Tanpa memikirkan Dosa Sedangkan Ya Pemimpin sendiri Ya daripada Mufti Pulau Pinang sendiri Menyatakan bahwa Dosa itu Lebih besar dosanya Tapi hari ini Seakan-akan Ya pemimpin-pemimpin Lebai-lebai Daripada Pembangkang hari ini Seakan-akan mereka Merasakan Dosa itu Bukan Tidak sebesar Dengan perjuangan mereka Mungkin itu Yang mereka fikirkan Sahabat-sahabat semua Kerana itu Mereka begitu Bebas Ya membuat fitnah Tuduhan Yang berbagai Ya mengatakan Melawan Islam lah Ya musuh ala lah Masuk neraka lah Dan berbagai lagi Sahabat-sahabat semua Perkara yang Membimbangkan Perkara yang Menyesatkan Jadi benarlah Kata Muhyiddin Yassin Bahwa pati pas Ini adalah sebuah pati Yang Menyesatkan Ya Pati ajaran sesat Bukan saya katakan Tapi itu antara Kenyataan yang Sepetik daripada Individu yang bernama Muhyiddin Yassin Yang kini Tidur bersama Berpeluk bersama Bercium bersama Dengan pati pas Mungkin Pas sudah menyucikan Mereka beliau Jadi itu pandangan saya Bagaimana pula dengan Anda sahabat-sahabat Di luar sana Adakah Anda juga Bersetuju Dengan kenyataan Daripada Muhammad Arief Bekas hakim Mahkamah Rayaan ini Untuk buat masa ini Bukan masa yang sesuai Untuk masukkan Akta hasutan Ataupun sosmak Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen Tapi ingat Komen dengan cara berhema Jangan menjadi seperti Walauan-walauntit Lebih-lebih Gang sapu bersih Termasuk juga GTA Gang takut Anwar Apabila memberikan komen Penuh dengan hasutan Kebencian Dan juga fitnah Melampau Sepertinya Mereka tidak punya otak Mungkin karena mereka Menggunakan otak Dilutut Bukan otak Dalam kepala ini Jadi sampai di sini saja Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribasa mengatakan Tak pun Kangkap Dua ton Keinginan Dalam bahasa Melayu Tuk dadah Tanya selera Sekian saya dah Para orang Napa channel Saya kita berjumpa lagi Sekian Bye-bye 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 selamat menikmati